Jika melihat soal seperti ini, maka dapat diselesaikan dengan cara pertama kita review kembali apa itu fungsi trigonometri inverse. Jika sebelumnya kalian tahu Y sama dengan tan X, maka inverse dari Y sama dengan tan X adalah X sama dengan tan inverse dari Y. Dimana fungsi trigonometri ini bukan fungsi satu-satu, oleh karena itu fungsinya kita batasi agar memiliki inverse. Maka X menyatakan derajatnya, maka X harus lebih besar dari sama dengan negatif 90 derajat, lebih kecil sama dengan 90 derajat. Dan Y menyatakan hasil, maka Y lebih besar dari negatif 1, lebih kecil sama dengan 1. Maka pada soal ini diberikan Y yang sama dengan tan inverse dari negatif X. Nah ini kebalikannya, maka X menyatakan hasilnya, sedangkan Y menyatakan derajatnya. Oleh karena itu kita inverse-kan terlebih dahulu, inverse ini menjadi negatif X sama dengan tan. Inverse di-inversekan, tanda inverse-nya hilang, maka negatif X sama dengan tan Y. Maka X sama dengan negatif dari tan Y. Maka daerahnya dibatasi oleh X lebih besar sama dengan negatif 1, lebih kecil sama dengan 1. Sedangkan Y lebih besar sama dengan negatif 90 derajat, lebih kecil sama dengan 90 derajat. Kemudian kita ambil titik-titik, misal ambil Y yang sama dengan negatif 90 derajat, Y yang sama dengan negatif 45 derajat, Y yang sama dengan 0 derajat, kemudian Y yang sama dengan 45 derajat, dan Y yang sama dengan 90 derajat. Kita substitusikan nilai ini ke dalam X yang sama dengan negatif tan Y. Ketika Y sama dengan negatif 90 derajat, maka X sama dengan negatif dari tan dari negatif 90 derajat. Tan negatif 90 derajat adalah negatif tahinga, maka negatif dikali dengan negatif tahinga sama dengan tahinga. Kemudian ketika Y sama dengan negatif 45 derajat, maka X sama dengan negatif dari tan negatif 45 derajat. Tan negatif 45 derajat adalah negatif 1 Maka negatif dari negatif 1 sama dengan 1 Kemudian ketika Y sama dengan 0 derajat Maka X sama dengan negatif dari tan 0 derajat Negatif dari tan 0 derajat adalah 0 Kemudian ketika Y sama dengan 45 derajat Maka X sama dengan negatif dari tan 45 derajat Maka X sama dengan negatif 1 Dan Y sama dengan 90 derajat Maka X sama dengan negatif dari tan 90 derajat Maka sama dengan negatif tahinga Karena pada saat Y sama dengan negatif 90 derajat Dan Y sama dengan 90 derajat Menghasilkan negatif tahinga dan tahinga Maka daerahnya hanya mendekati Negatif pi per 2 dan pi per 2 Pi per 2 adalah 90 derajat Kemudian saat Y sama dengan negatif 45 derajat Menghasilkan X yang sama dengan 1 Saat Y sama dengan 0 X sama dengan 0 Ketika Y sama dengan 45 derajat Menghasilkan X yang sama dengan negatif 1 Kemudian kita hubungkan titik-titik ini Ketika Y lebih besar dari 0 Dia mendekati negatif tahinga Sedangkan ketika Y lebih kecil dari 0 Dia mendekati tahinga Maka grafik dari Y sama dengan tan Inverse negatif X adalah sebagai berikut Sekian Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya